hai 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 teman-teman semua welcome back to the sister channel sebelum kita menonton video kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk mensubscribe channel ini tentunya dengan menekan atau mengklik tombol subscribe terima kasih Oke untuk kali ini kita masih berada di kawasan wisata lembah harau dimana kali ini aku akan mencoba menelusuri kampung Eropa let's go jadi untuk masukin kawasan wisata ini kita masih diwajibkan menggunakan masker karena untuk memutuskan rantai COVID-19 jadi untuk masuk ke lokasi wisata kita juga wajib membayar harga tiket masuk sebanyak 20.000 rupiah Oke ketika mulai memasuki kawasan wisata kampung Eropa kita disambut dengan jembatan Golden Gate di California tentunya dengan ukuran yang lebih kecil ya teman-teman dan disini mulai tampak ada menara Eiffel ada menara bisa dan lain-lain nah inilah suasana kampung Eropa di lembah harau Sumatera barat jadi disini tampak jelas bangunan-bangunan ala-ala di Eropa mulai dari kincir angin kemudian ada musim lofre di Paris lalu ada menara Big Ben di Inggris dan lain-lain dari segi bangunan pun disini tampak dibuat warna-warni jadi sangat cantik dipandang oleh mata dan sangat cocok untuk dijadikan spot-spot foto nah guys disini juga terlihat menara pisah dan disampingnya ada gundukan tanah yang kalau anak kecil bilang sih lebih mirip ke Bukit Retabies ya lalu ada susunan batu Stonehang yang biasanya terdapat di Inggris disini anak-anak sangat suka untuk bermain karena disamping kawasannya yang sangat luas kebetulan juga pas kami kesana suasana sangat-sangat sedih berbanding terbalik ketika musim libur dimana semua orang menuju ke lokasi ini ini juga terdapat kincir angin layaknya di negara Belanda disini teman-teman juga bisa menggunakan wahana air seperti yang terlihat di video dan tentunya bisa melusuri kawasan lembah haram dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini saya harapkan untuk subscribe, like, comment, and share terima kasih, sampai jumpa